Yaoyun tidak menyangka bahwa di balik mepel batu setan gila, ada seseorang yang bahkan Tuan Mo yang bersedia menjadi pengikutnya. Selain itu, pria ini haus darah dan kejam, dan akan melakukan segala macam kejahatan. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dengan latar belakang misteriusnya, meskipun dia benar-benar membunuhnya, itu akan sia-sia. Sebuah kotak diok muncul di tangan Yaoyun saat dia berlutut di tanah. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Sifeng, ini bunga cemerlang. Saya bersedia memberikannya kepada Anda. Mohon maafkan bawahan ini, Pak. Selain itu, saya bersedia memberikan segalanya selama Anda membutuhkannya. Kalimat terakhir Yaoyun sangat jelas. Selama Sifeng menyelamatkannya, dia bersedia menyerahkan semua yang dimilikinya. Tentu saja, ini termasuk tubuhnya. Selain itu, dia juga diam-diam mengatakan bahwa dia akan menyerahkan tubuhnya. Ini adalah rayuan yang terang-terangan di depan umum. Itu karena versi Mad Demon Stone & Maple yang didengar Yaoyun tidak hanya haus darah, tapi juga penuh nafsu. Yaoyun merasa dengan kecantikan, sosok, dan pesona dewasanya, jika ingin memberikan tubuhnya, tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menahan godaan. Yaoyun, Yaoyun, ada apa denganmu? Mendengar Yaoyun tiba-tiba berlutut dan memohon pengampunan dari Sifeng, Presiden Qin Yuan terkejut. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru bertanya dengan suara gemetar. Yaoyun adalah pengikutnya. Sebagai presiden, dia tidak bisa lepas dari kesalahan jika Yaoyun melakukan kesalahan. Mungkin Yaoyun telah membuat marah Sifeng yang misterius itu dan dia akan kehilangan status terhormatnya sebagai presiden. Aku, aku, aku pantas mati. Aku, aku mengambil bunga cemerlang yang diinginkan Tuan Sifeng. Aku buta karena telah menyinggung Tuan Sifeng. Wajah Yaoyun dipenuhi penyesalan saat dia berbicara dengan getir. Kenapa aku harus begitu rendahan untuk bersaing dengan orang besar seperti itu? Aku bahkan memamerkan status terhormatku di hadapannya dan berbicara dengan dingin kepadanya. Kalau dipikir-pikir lagi, status terhormatku mungkin tidak ada apa-apanya di hadapannya. Sebuah pukulan besar yang bahkan ingin diikuti oleh pemurni misterius peringkat 6. Sekarang dia memikirkannya, betapa menggelikannya dia berpikir bahwa dia memiliki status bangsawan di depan orang seperti itu. Jika dia mengetahui identitasnya, dia akan membeli bunga cemerlang dan memberikannya kepadanya untuk mendapatkan bantuannya. Betapa hebatnya hal itu. Yaoyun dipenuhi penyesalan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bahkan jika dia adalah seorang pemurni misterius, dia tidak dapat memperbaikinya. Setelah mendengar kata-kata Yaoyun, wajah Qin Yuan dipenuhi amarah. Dia menunjuk kepala Yaoyun dan berteriak, Yaoyun, Anda, kamu sebenarnya. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa di Archangel Raveners Guild, sebagai Archangel Raveners dari Guild, kita harus mempertimbangkan kepentingan Guild. Jangan gunakan status Anda untuk menindas pelanggan. Tapi kamu, di belakangku, menggunakan statusmu untuk mencuri apa yang diinginkan pelanggan, dan bahkan mencuri bunga bercahaya yang diinginkan Lord Stone Emaple. Qin Yuan bahkan mengungkapkan ekspresi kecewa dan sedih menjelang akhir pidatonya. Kata-kata Qin Yuan adalah untuk menjauhkan diri dari tindakan Yaoyun. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin Guild yang saleh yang melindungi pelanggannya dan kepentingan Guild. Yaoyun telah mencuri dari Si Feng di luar keinginannya sendiri. Namun, banyak pemurni misterius dari Guild mengutuk setelah mendengar kata-kata Qin Yuan. Mereka ingat dengan jelas bahwa seorang seniman bela diri menyukai batu cahaya bintang dan ingin membelinya. Pada saat itu, Qin Yuan telah menggunakan statusnya sebagai pemimpin Guild untuk merebutnya. Petarung itu menolak menerimanya dan diusir dari Archangel Raveners Guild oleh Qin Yuan. Dia bahkan masuk daftar hitam dan tidak diizinkan menginjakan kaki di Archangel Raveners Guild lagi. Pada saat ini, Qin Yuan segera memalingkan wajahnya ke Si Feng dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Itu semua karena kurangnya disiplin saya. Saya telah membuat marah Tuan Qin. Saya berharap Tuan Qin bermurah hati dan tidak bertengkar dengan orang seperti itu. Setelah berbicara, ekspresi Qin Yuan berubah serius. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan akhirnya berhenti di Yao Yun. Dia dengan dingin berteriak, Sekarang, sebagai pemimpin Guild dari Archangel Raveners Guild, orang tua ini mengumumkan bahwa Yao Yun dikeluarkan dari Archangel Raveners Guild. Dia akan segera dihukum. Ah! Wajah Qin Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Diusir dari Archangel Raveners Guild. Jika itu hanya dikeluarkan dari Archangel Raveners Guild, itu bukan apa-apa. Dengan statusnya sebagai pemurni misterius peringkat 4, bahkan jika dia tidak tinggal di Persatuan Penyuling Archangel, akan ada banyak orang yang memintanya untuk memurnikan pil dan menempa artefak di masa depan. Persekutuan pengrajin Archangel, di permukaan, dibentuk oleh sekelompok pengrajin misterius, tapi sekarang, guild ini sudah menjadi kekuatan yang transcendent. Setelah memasuki persekutuan pengrajin Archangel, setiap pengrajin misterius akan menerima sumber daya yang melimpah setiap bulan sesuai dengan peringkat mereka. Namun, hal itu juga diatur secara ketat. Begitu seseorang memasuki Archangel Raveners Guild, mereka tidak bisa mengkhianatinya selama sisa hidup mereka. Itu bukanlah tempat di mana seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati. Ada undang-undang di Archangel Raveners Guild. Jika ada yang melanggar aturan Archangel Raveners Guild, mereka akan dikeluarkan dari Archangel Raveners Guild. Dan Archangel Raveners Guild orang yang diusir akan menghancurkan Archangel Raveners Guild mereka. Itu adalah dengan menggunakan teknik rahasia pada jiwa orang yang diusir. Jika teknik rahasia digunakan pada jiwa Yao Yun, dia tidak akan pernah bisa menjadi pemurni misterius lagi. Jika seorang pemurni misterius mengkhianati persekutuan, konsekuensinya akan lebih parah. Persekutuan Archangel Raveners akan mengirimkan orang-orang kuat untuk membunuh mereka. Bagi Yao Yun, melumpuhkan dao kultivasi yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun berarti dia tidak berbeda dengan orang cacat. Baginya, ini lebih buruk daripada kematian. Sebagai presiden dari Archangel Raveners Guild, Qin Yuan pasti memiliki hak untuk menghukum anggota guild. Qin Yuan juga orang yang kejam. Jika Yao Yun telah menyinggung orang biasa, dia tidak akan peduli. Namun, Yao Yun buta dan menyinggung Sifeng. Dia menyinggung Sifeng yang memiliki latar belakang misterius dan bersedia menjadi pengikut Tuan Mojang. Untuk mengjilat tokoh besar misterius Sifeng dan menstabilkan posisinya sebagai presiden persekutuan, Qin Yuan dengan kejam mengorbankan Yao Yun. Ah, tidak, Tuan Presiden. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon maafkan saya, Tuan Presiden. Mohon maafkan saya, Tuan Presiden. Lord Stoney Maple, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal melihat. Tolong ampuni yang rendahan ini. Tuan Sifeng, saya bersedia memberikan segalanya untuk Anda. Yao Yun buru-buru menurunkan tubuhnya dan bersujud sambil memohon belas kasihan. Dia masih ingat rumor tentang sifat bejat Sifeng. Lupakan saja, tidak perlu terlalu serius. Sifeng perlahan berkata kepada Qin Yuan, biarkan saja dia menyerahkan bunga bersinar. Sebagai mantan Kaisar Jiu Yu, Sifeng telah mendengar tentang hukum Archangel Raveners Guild. 352 Terima kasih Pak. Terima kasih, Tuan Sifeng. Yang mulia murah hati. Kebaikan yang mulia, saya tidak akan pernah melupakannya. Ketika Yao Yun mendengar kata-kata Sifeng, dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Dia dengan cepat membungku dalam-dalam pada Sifeng. Dia sangat bersyukur karena dia bersedia memberikan Sifeng tubuhnya sekarang. Dia bahkan rela melahirkan anak-anaknya. Tuan itu penyanyang. Qin Yuan menyanjung Sifeng. Kemudian, dia menoleh ke arah Yao Yun dengan ekspresi serius dan berkata, Yao Yun, Tuan Sifeng penuh belas kasihan. Dia akan melepaskanmu kali ini. Ingat, jika ada waktu berikutnya, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Ya ya, saya akan mengingat hal ini. Tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Yao Yun buru-buru berjanji. Setelah lolos dari kematian, dia tidak berani bersikap keras lagi. Mem, Qin Yuan menjawab dengan, Mem, yang bermartabat. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak biok putih dari tangan Yao Yun. Dia berbalik menghadap Sifeng lagi dan secara pribadi memberikan kotak biok putih kepadanya dengan hormat. Sifeng mengambil kotak biok putih dan membukanya. Tiba-tiba, cahaya putih susu murni terpancar dari kotak biok putih, dan sekuntum bunga putih bersih tergeletak diam-diam di dalam kotak biok putih. Sifeng menutup kotak biok putih dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tuan Sifeng, Tuan Mo Yang, silakan lewat sini. Saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan untuk kalian berdua, terutama untuk menyambut kalian berdua. Setelah melihat Sifeng melemparkan kotak biok putih ke dalam cincin penyimpanannya, Qin Yuan berbalik ke samping dan memberi isyarat kepada Sifeng dan Mo Yang untuk melanjutkan. Tidak perlu melakukan itu, Qin Tua. Ben Sao sangat sibuk dan ada beberapa urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak akan menundamu lebih lama lagi. Namun, Qin Tua, sebelum Ben Sao pergi, saya ingin menyarankan Anda untuk menahan bawahan Anda. Kata Sifeng. Tentu saja. Yakinlah, Tuan. Di masa depan, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di arcane Raveners Guild kita. Qin Yuan bersumpah. Dalam kata-katanya, dia menambahkan persekutuan pengrajin arcane kami. Seperti banyak orang lainnya, dia secara alami berpikir bahwa kekuatan di balik Sifeng adalah persekutuan pengrajin arcane. Ya, Ben Sao, hanya itu yang ingin kukatakan. Saya harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri, kata Sifeng. Kemudian, dia menoleh ke Mo Yang dan berkata, Mo Tua, kita harus pergi. Oh, oh, jawab Mo Yang lemah. Sifeng memanggilnya seolah-olah dia adalah seorang pelayan, Mo Tua, sudah waktunya pergi. Mo Yang memutuk Sifeng di dalam hatinya berulang kali. Mo Yang memikirkan dirinya sendiri. Setiap orang yang bertemu dengannya memanggilnya Tuan, Tuan Mo, atau Tuan Mo. Tidak ada yang pernah memanggilnya Old Mo seperti itu. Tidak hanya itu, bocah nakal ini telah meminjam, kekuatannya, hari ini, memberinya banyak muka. Dia bahkan meninggalkan identitas yang tak terduga dan misterius. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia kehilangan muka di depan semua orang. Saat ini, dia benar-benar ingin mencekik Sifeng sampai mati. Karena kalian berdua mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan, yang ini tidak akan menahan kalian lagi. Yang ini dengan hormat akan mengirim kalian berdua keluar, kata Qin Yuan. Ya baiklah, Sifeng menjawab dengan lemah pada Qin Yuan. Kemudian, di bawah pengawalan sekelompok pemurni misterius, mereka berdua meninggalkan Aula Persekutuan Pengrajin Arcane. Pada saat ini, di Aula Utama Penyulingan Misterius, ada sosok cantik berwarna merah muda sedang melihat kerumunan yang meninggalkan Aula. Pelayan muda cantik yang mengira dia telah menyinggung Sifeng perlahan menghela nafas lega. Baru sekarang dia menyadari bahwa Tuan ini sama sekali tidak peduli dengan karakter kecil seperti dia. Memikirkan hal itu, dia merasakan kehilangan. Begitu banyak pemurni misterius yang tinggi dan perkasa harus menundukkan kepala mereka di depan Tuan ini. Bahkan Tuan Presiden yang sangat mulia, yang dimatanya seperti raksasa, harus menundukkan kepalanya di depan Tuan ini. Jika Tuan ini mengingatnya dan membutuhkannya untuk memorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosanya, itu sebenarnya cukup baik. Jika dia tidak berhati-hati dan memiliki anak dari Tuan seperti itu, maka status dan identitasnya juga akan meroket. Anaknya mungkin juga akan menjadi Tuan di masa depan. Memikirkan hal ini, pelayan cantik itu tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Pipinya langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Apa yang Anda pikirkan? Di bawah pengawalan anggota Arcane Craftsman Guild, Si Feng dan Mo yang meninggalkan Arcane Craftsman Guild. Namun, sebelum pergi, Si Feng menyerahkan kepada Qin Yuan sebuah slip biop yang berisi daftar ramuan yang diperlukan untuk pil pemanjang hidup. Dia memerintahkan Qin Yuan untuk segera memecahkan slip biop jika persatuan pengrajin Arcane membeli ramuan apapun yang tercantum dalam daftar. Menanggapi instruksi Si Feng, Qin Yuan segera bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Si Feng. Setiap pemurni misterius juga bersumpah bahwa masalah Sir Si Feng adalah urusan mereka dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Kemudian, Si Feng dan Mo yang terbang dengan sikap menonjol, meninggalkan dua sosok. Setelah Si Feng dan Mo yang pergi, Qin Yuan mendapatkan kembali martabatnya yang biasa. Dia berbalik dan berbicara kepada pemurni misterius di persekutuan, pergi dan ambilkan beberapa potret Sir Si Feng untuk presiden ini. Tunjukkan kepada semua orang di persekutuan, dari atas ke bawah, penampilan orang ini pasti tertanam dalam di benak mereka. Jika Anda bertemu orang ini di masa depan, Anda harus memperlakukannya dengan sangat hormat dan jangan pernah menyinggung perasaannya. Pelanggar akan dikeluarkan dari persekutuan. Iya, Tuan Presiden. Pemurni misterius berjubah putih buru-buru menangkupkan tinju mereka dan menjawab dengan hormat setelah mendengar kata-kata Qin Yuan. Si Feng dan Mo yang memasuki altar susunan teleportasi. Setelah lebih dari sepuluh teleportasi, Si Feng dan Mo yang kembali ke ibu kota kekaisaran dan menuju jalan-jalan istana kerajaan yang ramai. Si Feng berbalik dan menatap Mo yang dengan ekspresi bingung, ada apa, Mo tua? Kenapa kamu terlihat begitu murung sejak Archana Craftsman Guild? Huff, Mo yang mendengus dan tidak menjawab pertanyaan Si Feng. Dia bahkan mengabaikan Si Feng. Aku tidak murung. Apakah kamu ingin aku tersenyum? Bisakah saya tersenyum? Bisakah kamu tersenyum jika itu kamu? Mo tua, jika kamu merasa dunia luar tidak baik dan kamu menginginkan kedamaian, Ben Sao dapat mengirimmu kembali ke ruang artefak misterius Ben Sao. Mungkin lebih sepi di sana daripada di sini. Si Feng menambahkan, Tidak perlu, Tuan ini sudah bertahun-tahun tidak berjalan-jalan di dunia luar. Biarkan saja Tuan ini berjalan-jalan. Jangan khawatir, meskipun Tuan ini ingin lari, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu. Titik-petik 2, Mo yang berkata dengan cepat. Baiklah, Mo tua, kamu membantu Ben Sao dalam perjalanan ke persekutuan pengrajin Archana ini. Ben Sao mengatakan bahwa selama kamu mendengarkan Ben Sao, Ben Sao tidak akan menganiaya kamu. Ini adalah hadiah Ben Sao untukmu. Si Feng menyerahkan slip diok hijau kepada Mo yang saat dia berbicara. 353 Dalam slip diok ini, Ben Sao telah memukir metode budidaya untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Si Feng berkata pada Mo yang mendengar ini, ekspresi bingung Mo yang segera berubah menjadi jijik. Dia tertawa dengan nada menghina, Siapa aku? Mengapa saya membutuhkan Anda untuk memberi saya metode kultivasi untuk mengembangkan kekuatan spiritual? Metode kultivasi saya seratus kali lebih baik daripada metode kultivasi buruk Anda. Mo yang berkata dengan nada menghina, tapi dia masih mengambil batu diok itu dari tangan si Feng. Dia ingin melihat metode kultivasi seperti apa yang diberikan si Feng kepadanya untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Dia ingin melihat metode kultivasi seperti apa yang diberikan si Feng padanya. Dia ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan datang ke sini. Menekan slip diok di antara alisnya, hal pertama yang muncul di benak Mo yang adalah nama metode kultivasi ini, metode kekuatan spiritual. Hanya melihat nama ini membuat Mo yang menggelengkan kepalanya dengan lebih menghina. Dia mengejek di dalam hatinya, metode kultivasi dengan nama seperti ini, bahkan tanpa melihatnya, sama dengan tinju kingkong yang perkasa atau telapak tangan kingkong. Itu adalah sampah yang dapat ditemukan di jalanan. Kemudian, Mo yang terus membaca dengan nada meremehkan dan mengejek. Tidak lama kemudian, ekspresi menghina dan mengejek Mo yang menghilang. Lalu, wajah Mo yang berangsur-angsur menjadi serius. Tidak lama kemudian, wajah Mo yang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. 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 Anak laki-laki. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Dalam waktu singkat, ekspresi Mo yang berubah lagi dan lagi. Sekarang, penuh kegembiraan dan ekstasi. Haha, metode kekuatan spiritual, bagus. Haha bagus. Pada saat ini, setelah menemukan keajaiban metode kekuatan spiritual, Mo yang tidak bisa menahan tawa ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Ben Sao, kalau dipikir-pikir, menurutku kamu benar. Dengan status Anda, metode kultivasi Anda harus seratus kali lebih baik daripada metode Ben Sao. Ben Sao kasar dan membuatmu merasa bersalah. Lalu kembalikan jade slip ini pada Ben Sao. Si Feng berkata kepada Mo yang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip biok di tangan Mo yang. Setelah mendengar kata-kata si Feng dan melihat tindakan si Feng, Mo yang buru-buru menggenggam batu biok itu dengan kuat di tangannya. Dia menghadap si Feng dan berkata dengan tegas, tidak, saya tidak merasa dirugikan. Menurutku itu bagus. Si Feng melanjutkan, Ben Sao itu melihat ekspresimu yang mengejek dan menghina tadi. Dia mungkin meremehkan teknik taktik jiwaroh. Dengan statusmu yang terhormat, mengembangkan teknik tingkat rendah seperti itu memang akan menurunkan statusmu sebagai master Mo yang. Tidak, sama sekali tidak. Mo yang terus mempertahankan ekspresi tegas, dan berkata dengan tegas dan tegas, apa yang saya ungkapkan barusan adalah kegembiraan dan ekstasi. Karena wajah saya terluka ketika saya masih muda, apa yang Anda lihat adalah ekspresi saya. Ah, benarkah? Si Feng mengamati wajah Mo yang dengan tatapan bingung. Kenapa kamu tidak terlihat seperti sedang terluka? Ini, aku tidak tahu. Bagaimanapun, begitulah adanya. Mo yang berkata dengan agak bersalah. Setelah itu, Mo yang berkata kepada si Feng, Sekarang, biarkan kursi ini masuk ke dalam ruang senjata mendalammu. Kursi ini berada dalam budidaya pintu tertutup. Kursi ini secara samar-samar telah merasakan bahwa energi spiritual yang belum mampu menembus banyak orang tahun, di bawah bimbingan seni jiwaroh, akan segera menerobos. Selama energi spiritual kursi ini memasuki tingkat ke-7, maka keterampilan pemurnian kursi ini pasti akan menembus ke tingkat lain jadilah master pemurnian tingkat ke-7. Keterampilan memurnikan tidak berarti kekuatan jiwa seseorang akan mencapai tingkat ke-7. Namun, jika kekuatan jiwa seseorang tidak mencapai tingkat ke-7, maka keterampilan pemurniannya tidak akan mencapai tingkat ke-7. Sama seperti Mo yang, kekuatan jiwanya berada di tingkat ke-6, dan keterampilan pemurniannya berada di tingkat ke-6. Jika dia ingin menjadi master pemurnian tingkat ke-7, maka kekuatan jiwanya harus mencapai tingkat ke-7. Ada pemurni misterius lainnya yang kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 5, namun bakat mereka terbatas. Mereka hanya peringkat tiga penyuling misterius di jalur penyempurnaan misterius. Orang-orang seperti itu dapat ditemukan dimanapun di benua Tianheng. Keterampilan pemurniannya sulit, meskipun Mo yang sombong, sombong, dan merasa benar sendiri, dia tidak bisa menjadi biasa-biasa saja jika dia bisa menjadi master pemurnian tingkat 6. Sekarang nyawa Mo yang ada di tangannya sendiri, jika dia bisa menembus kekuatan jiwa dan keterampilan pemurniannya, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Xifeng. Tubuh Mo yang bersinar dengan cahaya merah saat Xifeng menyedotnya ke dunia tablet batu berwarna darah. Begitu Mo yang memasuki ruang tablet batu berwarna darah, dia dengan tidak sabar duduk bersila dan melayang di kehampaan ruang ini. Dia sekali lagi menempatkan slip biok dengan seni jiwa-jiwa di antara alisnya dan terus menguraikan misteri seni jiwa-jiwa. Pada saat ini, Xifeng sendirian dan sudah mendekati Istana Kekaisaran. Dua baris pengawal Istana Armor Emas yang menjaga pintu masuk Istana Kekaisaran melihat Xifeng berjalan dari jauh. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, Pa, mereka buru-buru berlutut dan berteriak, Salam, Dewa Perang. Xifeng hanya mengangguk sedikit kepada pengawal Istana Armor Emas dan berjalan langsung ke istana. Di taman belakang istana, seluruh istana dibakar oleh Xifeng hari itu. Sekarang setelah diperbaiki, hampir kembali ke tampilan aslinya. Taman belakang yang dulunya terbakar hitam oleh api merah Xifeng dan tidak memiliki bunga atau tanaman kini diperbaiki seperti tempat lainnya. Itu penuh dengan bunga. Di bawah pengawalan para pejabat, di taman belakang Longchen, setelah restorasi taman, setelah sidang pagi berakhir, Longchen mengundang para pejabat ke taman belakang untuk mengagumi bunga bersama. Tiba-tiba, suara seorang kasim terdengar dari halaman belakang, Dewa Perang telah tiba. Para pejabat yang mengagumi bunga itu terkejut. Mereka berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat sosok hitam berjalan menuju kerumunan. Mereka tidak berani menunda dan berlutut ke arah Dewa Perang, Xifeng. Mereka berteriak serempak, Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Suara-suara itu bergema di taman belakang. Oke, Xifeng melambai kepada pejabat yang penuh warna itu dan berkata, Kalian semua boleh pergi sekarang. Ada yang ingin kubicarakan dengan Longchen? Iya, kami akan pergi sekarang. Ratusan pejabat kembali membungkuk pada Xifeng. Kemudian, mereka membungkuk dan mundur satu demi satu. Segera, hanya Longchen yang tersisa di taman belakang. Tuan Muda Feng, Anda telah kembali ke istana. Para pejabat pergi dan hanya Xifeng yang tersisa. Longchen meletakkan postur agungnya dan berjalan ke arah Xifeng. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Muda Feng, apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Biasanya, Longchen menyebut dirinya, Kaisar, tetapi dia hanya menyebut dirinya, Aku, di depan Xifeng. Bagaimana perkembangan formasi transmisi ke Kaisaran Yunlai yang asli? Xifeng bertanya. Longchen telah menyebutkan di istana bahwa dia berencana membangun formasi transmisi ke Kaisaran Yunlai yang asli. Sekarang Xifeng ingin pergi ke Gurun Barat Laut, jadi dia bertanya. 354. Kalau begitu biarkan Qin Yuan datang. Kirim seseorang ke sana dan beritahu dia bahwa Ben Sao memintanya untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Katakan padanya untuk membawa semua penyuling misterius yang tersedia dari persekutuan penyuling arcane dan menyelesaikan susunan teleportasi sesegera mungkin. Xifeng berkata pada Longchen. Apakah ini baik? Meskipun Xifeng telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dipercaya dan tidak terduga, Longchen merasa curiga tentang masalah ini. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi ini adalah Arcane Raveners Guild. Qin Yuan adalah ketua persekutuan dari persekutuan penyuling arcane. Meskipun Arcane Raveners Guild berada di Kekaisarannya, keberadaannya jauh melampaui Kekaisaran. Kekuasaan Kekaisaran tidak berarti apa-apa bagi mereka. Selain itu, ada rumor di wilayah Barat bahwa sebuah Kekaisaran menyinggung persekutuan penyuling arcane dan mengeksekusi salah satu penyuling misterius di guild tersebut. Kemudian, dalam semalam, keluarga Kekaisaran dengan sejarah ribuan tahun diracun hingga mati. Meskipun Arcane Raveners Guild tidak mengatakan bahwa mereka melakukannya, banyak orang tahu siapa yang melakukannya. Di permukaan, itu adalah sekelompok pemurni misterius yang membuat ramuan dan senjata. Namun, pengaruh dan daya tarik dari penyuling misterius tidak terbayangkan. Di benua Tianheng, prajurit mana yang tidak menggunakan ramuan dan senjata. Prajurit mana yang bisa menahan godaan ramuan dan senjata bermutu tinggi. Bahkan Kaisar Beladiri yang mendominasi benua tidak dapat menahan godaan obat mujarab dan senjata. Baiklah, karena Ben Sao memintamu pergi, pergilah. Setelah sekian lama mengenal Ben Sao, kapan kamu pernah melihat Ben Sao melakukan sesuatu yang dia tidak yakin? Kata Si Feng. Eh, itu benar. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim seseorang ke arcana Ravener's Guild dan mengundang Guild Master Qin Yuan sesuai dengan instruksi Tuan Muda Feng. Oke, Si Feng menganggup dan kemudian mengeluarkan ramuan untuk ramuan pemanjang kehidupan luka surga. Dia menyerahkannya kepada Long Chen dan berkata, juga, bahan-bahan dalam daftar ini sangat penting bagi Ben Sao. Segera kirim pesanan untuk mengambilnya dari seluruh negeri. Juga, kirim seseorang ke negara afiliasi dan perintahkan mereka untuk mengumpulkannya. Oke, saya akan segera melakukannya. Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Jawab Long Chen. Jika kamu punya berita tentang ramuan obat ini, pecahkan slip giok ini dan beritahu aku. Si Feng berkata lagi. Kemudian, dia menyerahkan jade slip cian ke Long Chen. Baiklah, Long Chen mengangguk sambil mengambil slip giok. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen dan meninggalkan taman belakang, Si Feng pergi ke Aola Haram Kekaisaran untuk memunjungi ibu kekaisaran-kekaisaran Cloud Lai, Bai Yui. Setelah itu, dia meninggalkan Imperial Haram dan pergi ke Kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang dibangun khusus oleh Long Chen untuk Si Feng. Itu adalah Aola yang megah, emas, tinggi, dan luas. Di tengah Aola berdiri patung emas besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Patung emas ini dimodelkan setelah Si Feng. Ia mengenakan baju besi emas dan memegang pedang panjang emas. Wajahnya dingin saat menatap orang-orang di bawah. Sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng. Dia menghilang dari Kuil Dewa Perang, hanya menyisakan tablet batu kecil berwarna merah darah yang mengambang di kehampaan. Si Feng memasuki ruang tablet batu berwarna merah darah dan memasuki area yang penuh vitalitas. Tanpa mengganggu siapapun, dia duduk bersila dan melayang di kehampaan, menyerap vitalitas di area tersebut untuk bercocok tanam. Si Feng telah meminta Archana Raveners Guild dan Long Chen untuk mengumpulkan ramuan obat untuk pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Efisiensi mereka jauh lebih baik daripada efisiensinya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Setelah portal transmisi luar angkasa berhasil diaktifkan, dia akan pergi ke Gurun Barat Laut dan memunjungi wilayah Sukunaga. Kekaisaran Cloud Lai, Pegunungan Monster Beast, Wilayah Bumi Sekelompok Monster Beast, yang sepertinya terbuat dari batu, mengaum dan mengaum. Seluruh wilayah bumi berada dalam kekacauan, dan bumi berguncang hebat. Di tengah kelompok Monster Beast, sosok putih yang memegang tombak tulang putih sedang menyapu dengan ganas. Kemanapun tombak tulang putih itu lewat, udara tiba-tiba menjadi dingin dan suram, seolah-olah udara akan dibekukan oleh dinginnya yang suram ini. Adapun binatang iblis tipe bumi, mereka langsung hancur berkeping-keping oleh paku tulang putih, berubah menjadi butiran tanah yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah. Kemudian, sosok putih itu menusuk tulang putih itu ke tanah. Ledakan, 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 ledakan. Bumi berguncang lebih hebat dari sebelumnya, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang kuat. Kemudian, seekor naga bumi besar mengembun dari bumi di bawah sosok putih itu. Kemudian, tubuh naga bumi yang besar bergetar hebat, dan binatang iblis bumi berubah menjadi debu dengan serangkaian suara, huala-huala. Mengaum Dalam kehampaan, lolongan serigala yang ganas terdengar. Serigala iblis yang memancarkan cahaya gelap, dengan empat sayap hitam di punggungnya dan tanduk hitam menyeramkan di kepalanya, sedang mengaum dengan marah. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali serigala iblis dan sosok putih yang memegang tombak tulang di bawahnya. Itu adalah serigala pendiam dan Yin jahat. Namun, sosok Quiet Wolf lebih besar dari sebelumnya, dan penampilannya juga lebih perkasa dan garang. Auranya juga sangat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah raja binatang buas. Jelas sekali bahwa Quiet Wolf telah berevolusi menjadi monster-monster kaisar peringkat 5. Adapun aura Ivel Yin, juga sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah meninggalkan si Feng, serigala dan mayat ini telah bertarung di pegunungan monster bis, dan sekarang, mereka menjadi lebih kuat. Di bawah lolongan serigala iblis dari Quiet Wolf, kehampaan itu setenang ketika sebuah batu dilemparkan ke dalam kehampaan, dan itu bergetar hebat. Monster-monster bumi yang mengelilingi serigala tenang tidak dapat menahan energi kuat dari lolongan serigala iblis, dan segera, seperti monster-monster bumi yang melawan Ivel Yin, mereka semua dihancurkan oleh gelombang suara yang kuat. Dalam kehampaan, seolah-olah ada badai debu, jatuh ke tanah dengan suara, kualalah. Siapa yang berani membunuh bawahanku dan menghancurkan rumahku? Pada saat ini, suara gemuruh keras bergema di kehampaan, dan seluruh langit menjadi gelap. Ivel Yin dan Quiet Wolf mengangkat kepala dan melihat ke kehampaan. Dalam kehampaan, seekor naga besar yang tampak terkondensasi dari lumpur muncul, mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Di atas kepala naga yang besar, ada sosok muda berwarna kuning kecoklatan berdiri dengan bangga. Sosok coklat kuning itu mengenakan baju perang berwarna coklat kuning, dan dia tampak berusia dua puluhan. Wajahnya yang dingin dan bermartabat, serta tangannya yang terlihat di luar baju perang, juga berwarna kuning kecoklatan, seolah-olah itu adalah warna bumi. Pemuda berwarna coklat kuning itu memegang tombak panjang yang terbuat dari lumpur, dan dia mengenakan jubah serupa berwarna coklat kuning. Di tengah angin kencang, dia tampak luar biasa perkasa. 355. Mayat elemental yin bumi Mayat yin jahat mutlak Mayat yin jahat dan pemuda berjubah kuning melaporkan identitas masing-masing. Meskipun mayat yin jahat telah tidur di bawah tanah selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar tentang mayat yin lainnya, mayat yin jahat berasal dari warisan misterius bumi. Ketika dia melihat mayat elemental yin tanah, dia melaporkan identitasnya. Dan mayat yin elemen tanah melakukan hal yang sama. Mayat yin elemen tanah seperti mayat yin jahat dan mayat yin darah yang ditangkap si Feng beberapa waktu lalu. Mereka semua adalah mayat yin yang langka dan tingkat tinggi di benua Tianheng. Tak lama setelah itu, tombak elemental yin kors tanah yang terkondensasi dari tanah menunjuk ke bawah sambil berteriak dengan keras, meskipun kamu dan aku sama-sama yin kors, kamu membunuh bangsaku. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan mengakui aku sebagai tuanmu, aku bisa mengampuni hidupmu. Mayat yin jahat mengarahkan tombak tulang putihnya ke langit. Wajah tampannya terasa dingin saat dia berteriak, lawan. Kemudian, naga elemental tanah di bawahnya mengangkat kepalanya yang besar dan mengeluarkan raungan marah. Ia naik ke langit bersama evil yin kors. Mengaum, yulang juga mengangkat kepalanya. Wajahnya galak saat dia mengeluarkan raungan marah. Bersama dengan evil yin kors, dia terbang ke langit. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kamu mendekati kematian. Mayat yin elemen tanah berteriak dengan marah dan mendesak naga elemen tanah untuk menyelam. Segera, ia bertemu dengan evil yin kors terlebih dahulu. Tombak elemen tanah dan tombak tulang putih saling bertabrakan dengan sengit. Energi dahsyat melonjak dan mengamuk ke segala arah. Mengaum. Mengaum. Si Feng tinggal di ruang berwarna merah darah selama setengah hari. Ketika dia merasakan seseorang sedang mendekati kuil dewa perang, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah dan diam-diam menghilang dari dunia tablet batu berwarna merah darah. Dia kembali ke kuil dewa perang. Tangan kiri Si Feng meraih tablet batu berwarna merah darah yang melayang di udara. Tablet batu berwarna merah darah segera terbang ke telapak tangan Si Feng. Lampu merah darah menyala dan menghilang ke telapak tangan Si Feng. Tuan muda Feng, suara familiar Long Chen terdengar di luar kuil dewa perang. Masuk, kata Si Feng. Kedua pintu emas dibuka, dan Long Chen berjalan ke kuil dewa perang. Dia berjalan menuju Si Feng dan berkata, saya memerintahkan orang untuk memundang Presiden Qin Yuan seperti yang Anda katakan. Saya tidak menyangka Presiden Qin Yuan akan datang ke sini secara pribadi. Dia menunggu di luar aola utama. Long Chen tidak menyangka penjahat ini akan mulai mengutuk langit. Dia mendengar dari bawahannya bahwa ketika Qin Yuan mendengar bahwa Si Feng telah mengundangnya, dia buru-buru muncul di aola utama Arcana Reviners Guild dan membawa sekelompok Arcana Reviners dari Arcana Reviners Guild ke ibu kota kekaisaran melalui susunan teleportasi. Penampilan, sikap, dan postur tubuhnya tiba-tiba menjadi ramah. Dibandingkan dengan Presiden Arcana Reviners Guild sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Mereka yang belum mengetahuinya pasti curiga bahwa Qin Yuan sedang dirasuki hantu pada saat itu. Bahkan Presiden dari Arcana Reviners Guild ditundukkan oleh monster ini. Long Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa tidak ada yang bisa menghentikan langkah monster ini. Baiklah, Ben Sao mengerti. Beritahu seseorang untuk meminta Qin Yuan membuka susunan teleportasi sesegera mungkin. Si Feng dengan tenang berkata setelah mendengar kata-kata Long Chen. Uh, Tuan Muda Feng, bukankah Anda berencana untuk bertemu Presiden Qin Yuan terlebih dahulu? Long Chen melihat ekspresi Si Feng. Seolah-olah Qin Yuan hanyalah seorang pengrajin biasa. Dia tidak bermaksud untuk bertemu dan menerimanya secara pribadi. Itu adalah Presiden dari Arcana Reviners Guild. Tidak perlu, Ben Sao sedang terburu-buru. Beritahu seseorang untuk meminta Qin Yuan pergi ke altar susunan teleportasi terlebih dahulu. Begitu dia tiba, buka susunan teleportasi sesegera mungkin. Bawa Ben Sao ke altar susunan teleportasi sekarang dan bimbing dia secara pribadi. Kata Si Feng. Uh, Long Chen mengeluarkan suara, uh. Dia benar-benar memperlakukan Qin Yuan sebagai pengrajin biasa yang datang untuk memperbaiki sesuatu. Ada satu kalimat terakhir, Ben Sao akan membimbingnya secara pribadi nanti. Dia akan memandu Arcana Reviner tingkat 5. Karena Tuan Muda Feng merasa ini bukan masalah, saya akan meminta seseorang untuk memberi tahu Qin Yuan. Kata Long Chen. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah, keluar. Aduh, sosok hitam turun dari atas di pintu masuk kuil Dewa Perang. Dia berlutut di pintu masuk kuil Dewa Perang dan berkata kepada Long Chen dengan suara rendah, Tuan. Dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa dia adalah bayangan yang dikembangkan oleh Long Chen. Setelah Long Chen naik tahta, dia tidak menyerah dalam memelihara bayangan gelap. Faktanya, dibandingkan sebelumnya, dia menghabiskan lebih banyak upaya di Dark Shadow Corporation. Lakukan apa yang Tuan Muda Feng katakan. Beritahu seseorang untuk memberi tahu Qin Yuan bahwa Tuan Muda Feng ingin dia pergi ke altar susunan teleportasi terlebih dahulu dan mengaktifkan susunan teleportasi. Long Chen berkata pada bayangan. Iya, bayangan itu berkata dengan suara rendah. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Si Feng berkata pada Long Chen. Oke, Long Chen mengangguk. Setelah keluar dari kuil Dewa Perang, Long Chen menggunakan pikirannya. Tiba-tiba, kereta naga emas mewah dengan ukiran naga emas muncul di kehampaan. Kereta naga emas ini ditarik oleh empat kuda naga emas agung bersayap emas. Long Chen menunjuk ke kereta naga emas yang berlari turun dari kehampaan dan tersenyum pada Si Feng. Kereta naga ini merupakan penghormatan dari Raja Kerajaan Bulan Emas beberapa hari yang lalu. Keempat kuda naga emas ini semuanya adalah ras langka. Dari ekspresi dan nada bicara Long Chen, terlihat bahwa dia sangat menyukai kereta naga dan empat kuda naga emas. Kuda naga emas menarik kereta naga dan berhenti di depan kuil Dewa Perang. Long Chen memberi isyarat, tolong, kepada Si Feng. Si Feng sedikit mengangguk dan berjalan menuju kereta naga emas. Long Chen mengikutinya. Setelah mereka berdua duduk kokoh di kereta naga emas, Long Chen berpikir lagi dan mendesak kuda naga emas untuk menarik kereta naga emas ke langit. Mereka terbang keluar dari istana dan menuju susunan transmisi ruang angkasa lain di ibu kota Kekaisaran. Itu terhubung ke altar susunan transmisi ruang angkasa di Kekaisaran Yunlai yang asli. Setelah terbang beberapa saat, kereta naga emas itu mendarat. Ketika Si Feng dan Long Chen tiba di altar susunan teleportasi, penjaga emas di luar altar melihat Si Feng dan Long Chen. Dia segera berlutut dan berkata, Selamat datang, Yang Mulia. Selamat datang, Dewa Perang. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, dia berjalan langsung ke dalam bersama Si Feng. Gelombang nyanyian kuno dan sunyi datang dari altar susunan teleportasi. Ketika Si Feng dan Long Chen tiba, mereka melihat Residen Arcana Revenir Guild, Qin Yuan, memimpin sekelompok penyeling misterius di sekitar altar besar susunan teleportasi. Mereka bernyanyi dan membentuk segel tangan. Rune Ane dan Bengkok melayang keluar dari segel tangan mereka dan mendarat di altar susunan teleportasi. Mereka mulai mengukir Rune di altar susunan teleportasi. Rune Ane dan Bengkok muncul dengan padat di altar susunan teleportasi. 356. Qin Yuan, Presiden Arcana Revenir's Guild, memiliki ekspresi yang bermartabat dan tenang. Di bawah komando Qin Yuan, pemurni misterius berjubah putih lainnya mundur dari tepi altar melingkar. Kemudian, Qin Yuan mengulurkan tangan kanannya dan bola api ungu menyala di telapak tangannya. Qin Yuan dapat merasakan dari energi yang dilepaskan oleh api ungu bahwa itu adalah api tingkat iblis peringkat 6. Itu seharusnya berasal dari binatang iblis tingkat master peringkat 6. Qin Yuan adalah pemurni misterius peringkat 5. Dengan identitas dan statusnya, tidak aneh jika dia memiliki api iblis peringkat 6. Api bumi dan api langit adalah api yang hanya bisa ditemui jika beruntung. Ketika api iblis ungu muncul di telapak tangan Qin Yuan, api itu segera menyala menuju altar melingkar di bawahnya. Tiba-tiba, api iblis ungu menyelimuti seluruh altar melingkar. Bahkan Qin Yuan tenggelam dalam api ungu miliknya. Rangkaian rune yang aneh dan bengkok berkedip-kedip masuk dan keluar dari nyala api ungu yang menyala. Qin Yuan mulai menggunakan api ungu untuk menyempurnakan altar teleportasi. Dia bahkan menggunakan teknik misterius untuk mengaktifkan dan mengaktifkannya. Dia menggunakan teknik misterius untuk membuka terowongan luar angkasa yang menghubungkan ke bekas Kekaisaran Yunlai. Meskipun bekas Kekaisaran Yunlai merupakan tetangga dari bekas Kekaisaran Hamparan Surga, namun letaknya masih jauh dari Kekaisaran. Membuka terowongan luar angkasa pasti membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Jarak itu tidak sebanding dengan jarak antar kota di bekas Kerajaan Hamparan Surga. Perlahan-lahan, api ungu yang membakar altar teleportasi melemah. Pada saat ini, lusinan pemurni misterius yang baru saja mundur segera menyalakan bola api dengan warna berbeda dan menyerbu ke arah api ungu. Di bawah pengaruh bola api dengan warna dan tingkat berbeda, nyala api ungu segera berkembang seolah-olah disiram dengan minyak. Nyala api ungu membubung ke langit. Suara Qin Yuan yang bermartabat dan serius keluar dari api ungu, kali ini, mengaktifkan susunan teleportasi untuk membuka ruang yang menghubungkan ke altar teleportasi di Kekaisaran Yunlai. Meskipun jaraknya jauh dan sulit, ini adalah permintaan Tuan Sifeng. Semuanya, tunggu, kita tidak boleh gagal. Ya, kemudian, para penyuling misterius merespons secara serempak. Tuan Dewa Perang memang luar biasa. Bahkan Presiden Persatuan Penyuling Arcane, Tuan Qin Yuan, memanggilnya Tuan. Ya, reputasi Lord Wargat seharusnya sangat cemerlang. Bahkan Arcane Ravener's Guild tidak boleh mengabaikannya. Pengawal baju besi emas bergumam kepada orang-orang di samping mereka ketika mereka mendengar teriakan Qin Yuan. Namun, sebagai prajurit Kekaisaran Yunlai, mereka semua memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Monster ini bahkan telah menaklukkan Arcane Ravener's Guild. Long Chen berpikir sendiri, dia menoleh untuk melihat Xi di samping Sifeng, yang memiliki ekspresi tenang. Memikirkan kembali hari ketika dia pertama kali bertemu Sifeng, dia hanyalah seorang pejuang realem martial spirit yang bertarung dengan patriark sebuah keluarga kecil di kota kecil. Dia tidak menyangka hanya dalam waktu setengah tahun, dia akan memiliki kekuatan seperti itu hari ini. Hanya ada sedikit orang seperti dia di seluruh benua Tianheng. Atau mungkin, dalam ribuan tahun ini, jumlahnya hanya sedikit. Long Chen sudah menyadari bahwa pelaku kejahatan ini akan segera meninggalkan Kekaisaran. Sifeng pernah memberitahunya bahwa dia mengejar puncak seni bela diri dan langit yang lebih luas. Dia bertanya-tanya akan menjadi sosok hebat seperti apa monster ini di masa depan. Long Chen, yang telah menyaksikan keajaiban Sifeng selangkah demi selangkah, percaya bahwa nama monster Sifeng ini suatu hari nanti akan bergema di seluruh benua Tianheng. Para penyuling misterius dari Archangel Raveners Guild, langkah terakhir dalam menempa dan mengaktifkan api, memakan waktu sepanjang malam. Hanya ketika Fajar menyingsing di hari kedua, nyala api umum perlahan-lahan melambat dan menghilang. Pada saat ini, seluruh altar teleportasi yang berhasil diaktifkan memancarkan cahaya putih. Pada saat ini, pemurni misterius dari Archangel Raveners Guild telah habis, terutama Qin Yuan. Matanya gelap dan dia duduk di altar teleportasi, terengah-engah. Dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Lalu, senyum puas muncul di wajah lelah Qin Yuan. Setelah Qin Yuan memonsumsi ramuan dalam jumlah besar, wajahnya yang lelah perlahan pulih. Dia berdiri dan sampai ke tepi altar di depannya. Dia memandang Sifeng yang tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sifeng, aku tidak mengecewakanmu. Susunan teleportasi ke Kekaisaran Yunlai telah berhasil diaktifkan. Itu terhubung ke susunan teleportasi di Kekaisaran Yunlai dan dapat digunakan sekarang. Sangat bagus. Sifeng menganggup dan berjalan menuju altar teleportasi. Dia berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Ben Sao akan mengingat bantuan ini. Kami tidak berani. Para penyuling misterius dari persekutuan penyulingan arcane buru-buru berkata kepada Sifeng. Qin Yuan berkata kepada Sifeng, Tuan Sifeng, meskipun kami telah membuka susunan teleportasi ke Kekaisaran Yunlai, saya dapat merasakan bahwa susunan teleportasi yang terhubung ke Kekaisaran Yunlai belum berhasil diaktifkan. Meskipun kami dapat berteleportasi ke Kekaisaran Yunlai dari sini, kita tidak bisa berteleportasi kembali dari sana. Ben Sao mengerti. Sifeng menganggup dan berkata, Altar teleportasi asli di Kekaisaran Yunlai hanya digabungkan dengan spes oksidian yang sama dengan yang ini. Saat dua spes oksidian terhubung, kedua altar teleportasi juga terhubung dan dapat merasakan satu sama lain. Sekarang altar ini telah berhasil diaktifkan dan dapat digunakan untuk teleportasi, altar lainnya juga harus diaktifkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengikuti Ben Sao ke Kekaisaran Yunlai yang asli dan sepenuhnya menghubungkan dua altar teleportasi, kata Sifeng kepada Qin Yuan. Tentu saja, Qin Yuan menganggup dan setuju. Bagaimanapun, pemuda ini memiliki identitas misterius. Qin Yuan dan pemurni misterius dari Archangel Raveners Guild telah memutuskan bahwa dia adalah putra seorang tokoh besar di Archangel Raveners Guild, atau anak haram. Bagaimanapun, dia tidak biasa dan tidak sederhana. Kemudian, Sifeng bergerak dan melompat ke altar teleportasi. Kemudian, para penyuling misterius mengikutinya dan melompat ke altar. Masukkan batu vitalitas dan aktifkan susunan teleportasi. Longchen melihat Sifeng dan para pemurni misterius bergerak dan buru-buru memerintahkan pengawal lapis baja emas menjaga altar. Iya, pengawal lapis baja emas merespons secara serempat. Kemudian, mereka mulai bekerja dengan tertib. Mereka terus melemparkan batu vitalitas ke dalam alur altar teleportasi dan mengaktifkan susunan teleportasi. 357 Tuan, guru telah kembali. Pegunungan binatang iblis, wilayah bumi. Yinfian berdiri di tengah tanah yang berantakan, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Rambutnya berantakan dan pakaiannya compang kemping. Tulang putih panjang di tangannya patah dan hanya tersisa separuhnya. Di depan Yinfian, Yulang bersinar dengan cahaya hitam. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Di tubuh Yulang, ada sosok kuning di bawahnya. Mayat elemental Yin tanah di bawah Yulang juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yinfian dan Yulang telah menang. Namun, dari tanah yang berantakan dan tubuh dari dua mayat dan satu binatang, orang dapat melihat intensitas pertempuran. Mengaum, Yulang mengungkapkan ekspresi galak. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan taring tajam, menggigit leher elemental Yin kors tanah. Menguasai, guru telah kembali. Tiba-tiba, Yinfian mengeluarkan raungan pelan. Dia menoleh dan melihat ke arah Kekaisaran Yunlai, ke arah Kota Kekaisaran. Mengaum, mulut Yulang yang menggigit leher elemental Yin kors tanah berhenti ketika jaraknya beberapa sentimeter dari earth elemental Yin kors. Dia menoleh dan melihat ke arah Kekaisaran dengan Yinfian. Melalui jejak yang ditinggalkan Sifeng di tubuh mereka, mayat dan binatang itu bisa merasakan o ratuannya. Tuanmu, pada saat ini, mayat Yin elemen tanah di bawah Yulang mengeluarkan suara lemah. Mendengar suara itu, Yinfian dan Yulang menoleh pada saat yang bersamaan. Iblis Yin berjalan menuju Yulang dan mayat elemental Yin bumi selangkah demi selangkah. Dia berhenti di samping Yulang dan melihat ke bawah. Dengan wajah berwibawa, dia berkata, Setialah kepada guruku dan aku akan mengampuni nyawamu. Guru pasti akan membawa kita ke puncak seni bela diri dan melangkah ke alam yang tidak dapat dijangkau. Sekarang Yinfian telah berevolusi menjadi absolutevian Yin kors tingkat kelima, ucapannya tidak berombak seperti sebelumnya. Itu tergagap dan terputus-putus. Tidak hanya itu, suaranya pun senyaman lonceng perak. Sebagai Yin kors, mereka memiliki hubungan misterius. Yinfian tidak ingin elemental Yin kors bumi mati dan bahkan ingin bertarung bersamanya. Selain menjadi mayat Yin seperti mayat Yin elemen tanah, mereka juga memiliki rasa hormat terhadap para ahli. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran itu, hanya karena dia telah bergabung dengan Quiet Wolf sehingga mereka nyaris tidak menang. Kekuatan elemental Yin kors tanah sebenarnya melampaui kekuatan mereka. Kamu tidak akan membunuhku, mayat Yin berkata dengan nada tidak percaya. Dia berbeda dari Yin Spectre. Setelah pemilik jenazah ini meninggal, entah kenapa, ia dimakamkan di tanah bumi ini. Kemudian jenazahnya bermutasi dan menjadi mayat Yin elemen tanah. Dia juga secara bertahap mengembangkan kesadarannya. Jadi, selain tubuh ini, mayat Yin elemen tanah tidak ada hubungannya dengan pemilik asli tubuh ini. Setelah sadar, mayat Yin elemen tanah seperti binatang buas, bertahan hidup di wilayah bumi tempat yang kuat memangsa yang lemah. Dalam pikirannya, yang kalah hanya punya jalan kematian, karena semua binatang iblis yang dikalahkannya telah mati di bawah tombaknya. Bahkan Demonic Beast yang mengalahkan Lord Demonic Beast di wilayah bumi pun tidak terkecuali. Kekalahan berarti kematian. Sebagai seseorang yang tumbuh di pegunungan Demon Beast dan wilayah bumi, betapa sederhana dan murninya dia. Apakah kamu bersedia hidup? Jika kamu setia, kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Hidup. Elemental Yin Kors bumi menjawab dengan sederhana. Hanya dengan hidup seseorang dapat memiliki segalanya. Jika ada yang mati maka tidak ada lagi yang tersisa. Mengaung. Setelah iblis bayangan mendengar kata-kata mayat Yin elemen tanah, ia mengeluarkan suara gemuruh pelan dan tubuh hitam besarnya merangkak menjauh dari tubuh mayat Yin elemen tanah. Sadovian melompat ke arah Quiet Wolf dan berdiri dengan bangga di punggung Quiet Wolf. Ia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Ayo, cari guru. Mengaung. Di kota Kekaisaran Kekaisaran Yunlai, ada sebuah altar tinggi yang telah dibangun tetapi tidak diukir dengan rune apapun. Meskipun altar teleportasi ini hanyalah produk setengah jadi, masih ada barisan pengawal lapis baja emas yang menjaga susunan teleportasi. Saya benar-benar tidak tahu kapan susunan teleportasi ini dapat digunakan. Dalam hidupku, aku belum pernah duduk di susunan teleportasi sebesar ini. Seorang penjaga berkata kepada pengawal lapis baja emas di sampingnya. Saya yakin tidak akan lama lagi itu bisa digunakan. Kekaisaran Yunlai kita sekarang menjadi kerajaan yang tinggi dan perkasa. Bahkan kerajaan hamparan surga pun dihancurkan oleh kerajaan Yunlai kita. Penjaga di sampingnya berkata dengan bangga. Ya, awalnya, Kekaisaran Yunlai kita harus berhadapan dengan Kekaisaran Hamparan Surga. He he, tapi sekarang kerajaan itu sudah tidak ada lagi. Beraninya mereka pamer di Kekaisaran Yunlai kita. Kekaisaran Yunlai kita adalah sebuah kerajaan dengan Dewa Perang. Dewa Perang tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ketika mereka berbicara tentang Dewa Perang mereka, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Tiba-tiba, pada saat ini, susunan teleportasi yang dijaga oleh para penjaga tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Pengawal lapis baja emas terkejut. Mereka belum pernah duduk di susunan teleportasi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seperti ini? Apa yang salah dengan susunan teleportasi? Seru seseorang. Semuanya, hati-hati. Cepat tinggalkan altar teleportasi. Mungkin ada yang salah dengan altar itu. Sepertinya akan meledak. Ah! Di tengah seruan tersebut, pengawal lapis baja emas dengan cepat mundur. Namun, segera setelah itu, orang-orang di tengah melihat cahaya putih yang kuat menghilang dan sekelompok orang muncul di altar yang tinggi. Ada puluhan orang dalam kelompok ini. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah master misterius berwarna putih bersih. Sosok hitam di tengah sangat menarik perhatian di antara sosok berkulit putih. Perang. Dewa Perang. Dewa Perang telah kembali. Dewa Perang. Seorang penjaga mengenali sosok hitam itu. Dia segera berlutut dan berteriak dengan wajah penuh hormat. Dewa Perang. Salam, Tuan Dewa Perang. Salam kepada Tuan Dewa Perang. Salam kepada Tuan Dewa Perang. Pengawal lapis baja emas segera berlutut dan bersujud kepada Dewa Perang di altar. Wajah mereka penuh rasa hormat dan pengabdian. Dewa Perang, bagi para prajurit Kekaisaran Yunlai ini, telah lama terukir di hati mereka. Ada juga beberapa prajurit yang belum pernah melihat Dewa Perang sebelumnya. Ketika mereka melihat penampilan sebenarnya dari Dewa Perang, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ini, inilah Dewa Perang, legenda Kekaisaran Yunlai yang tak terkalahkan. Hanya dengan satu orang dan satu pedang, dia menghancurkan keluarga kerajaan-kerajaan hamparan surga. Dewa Perang yang membuat negara lain tunduk padanya. Ada juga beberapa orang berpengetahuan yang langsung mengenali orang-orang berjubah putih di atas altar. Mereka, semuanya adalah penguasa misterius yang mulia. Melihat lencana di bahu mereka, peringkat empat, ada beberapa master misterius peringkat empat. Master misterius yang berdiri di samping Dewa Perang bahkan adalah master misterius peringkat lima yang legendaris. 358. Bangkit, Sifeng berkata dengan tenang sambil menata pengawal lapis baja emas yang berlutut di sekitar altar. Terima kasih, Tuan Dewa Perang. Ketika pengawal lapis baja emas mendengar kata-kata Sifeng, mereka menjawab serempak. Segera setelah itu, barisan tentara berdiri di tanah. Wajah mereka bermartabat saat mereka dengan sungguh-sungguh memandang Dewa Perang di altar seolah-olah mereka sedang menunggu pemeriksaan Dewa Perang. Berikan perintah Tuan Muda ini, beritahu orang-orang di istana untuk keluar secara pribadi dan menyambut Tuan-Tuan ini. Perlakukan mereka dengan baik, tidak boleh ada kesalahan. Sifeng berkata kepada penjaga lapis baja emas. Perintah perang yang diterima Dewa. Seorang pengawal lapis baja emas melangkah maju dan memberi hormat pada Sifeng dengan hormat. Kemudian, Sifeng berbalik dan berkata kepada Kinyuan, Kintua, aku harus merepotkanmu. Kamu pasti lelah setelah mengaktifkan altar. Kembali ke istana dan istirahat. Jika kamu butuh sesuatu, instruksikan saja pada orang-orang di istana. Setelah kamu pulih, bantu Bensau mengaktifkan portal teleportasi. Ya, Tuan Sifeng. Setelah saya pulih, saya akan membawa mereka untuk segera mengaktifkan portal teleportasi. Yakinlah, Tuan Sifeng. Kinyuan berkata dengan hormat. Setelah menjalani hari yang sibuk di hari sebelumnya, mereka memang kelelahan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengaktifkan arah teleportasi sekarang, meskipun mereka memiliki kemauan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sifeng menganggup dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Bensau memang ada hubungannya di sini. Aku akan pergi dulu. Hati-hati, Tuan Sifeng. Kinyuan bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika siluet Sifeng berkedip dan dia menerobos kehampaan. Semua penjaga emas memandang ke arah dewa pertempuran legendaris. Dia seperti dewa saat dia melayang menembus kehampaan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Beberapa pengawal lapis baja emas bahkan diam-diam berdoa ketika mereka menyaksikan dewa perang pergi. Mereka berharap bisa mendapatkan istri cantik tahun ini dan punya anak tahun depan. Setelah Sifeng menerobos kehampaan, dia bergegas menuju barat laut. Dengan kecepatannya saat ini, dibutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk mencapai kota Wastelen Barat di barat laut. Dan dari kota Wastelen Barat ke Wastelen Barat Laut, dibutuhkan waktu sekitar setengah hari lagi untuk mencapai wilayah suku naga. Butuh satu hari lagi baginya untuk mencapai tujuannya. Saat dia menerobos kehampaan, gunung dan sungai di bawahnya serta kota-kota yang muncul dengan cepat menghilang dari pandangannya. Kekaisaran Yunlei ini adalah tempat dia dilahirkan kembali. Banyak hal yang terjadi di sini, antara lain kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, dan segala macam emosi. Ada juga beberapa kali dia hampir kehilangan nyawanya di negara kecil ini. Di masa lalu, dia telah diburu oleh banyak kekuatan dan harus melarikan diri ke segala arah untuk menghindarinya. Pada akhirnya, dia melarikan diri ke barat laut. Memikirkan hal ini, Sifeng hanya bisa menghela nafas. Memikirkan kembali kehidupannya penuh dengan kegembiraan. Setengah hari berlalu dengan sangat cepat. Saat ini, langit dipenuhi angin kencang, pasir, dan debu. Sangat jelas bahwa Sifeng telah tiba di barat laut di mana cuacanya sering buruk. Kota perbatasan yang familiar, kota West Wastelen, secara bertahap muncul di garis pandang Sifeng. Menghadapi cuaca buruk, Sifeng tidak ragu sama sekali. Sosoknya bergerak dan terbang di atas kota Baren Barat. Dalam sekejap, dia melesat ke langit di atas gurun tandus barat laut. Angin kencang dan debu ini tidak berpengaruh sama sekali pada Sifeng. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Neter power milik Jeyu melindungi tubuhnya. Sebelum angin kencang dan debu mendekatinya, mereka menghilang di sekitar Sifeng tanpa jejak. Gurun ini juga meninggalkan banyak kenangan bagi Sifeng. Di gurun tak terbatas inilah dia bertemu dengan gadis murni dan cantik dari suku naga, Xia. Di gurun inilah dia membunuh perawan suci dari sekte Piaoksu, Feng Xinian. Kemudian dia membunuh pemimpin sekte Piaoksu, Feng Qianyu, Lei Gang, dan Su E Tu. Dia benar-benar memusnahkan sekte tersebut dan namanya bergema di seluruh kekaisaran Yunlai. Hem, dalam badai pasir yang dahsyat, Sifeng melihat bahwa di kejauhan, di tengah badai pasir yang dahsyat, ada sesosok tubuh melayang di langit, sebagian tersembunyi dan sebagian lagi terlihat di pasir kuning. Sosok itu sepertinya adalah seorang laki-laki. Wajahnya tampan seperti diukir dengan pisau. Dia tidak mempunyai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Seluruh tubuhnya telanjang dan berwarna ungu tua. Ada pola ungu tua yang mempesona di dadanya. Tubuh pria ini memancarkan aura misterius. Suku misterius di gurun pasir. Sifeng berkata pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat suku seperti ini sebelumnya. Pria itu memejamkan mata dan sepertinya sedang berlatih semacam metode kultivasi. Karena dia tidak merasakan permusuhan apapun dari pria itu, Sifeng tidak terus memperhatikannya. Di benua Tianheng, selain manusia, masih banyak suku lainnya. Misalnya suku naga, suku kadal, suku manusia tikus yang menjijikkan, suku ork, suku monster, dan lain sebagainya. Misalnya, di zaman kuno, suku garis darah, suku mata jahat, dan suku raksasa, yang sekarang memiliki hubungan dekat dengannya. Suku monster berevolusi dari binatang iblis tingkat tinggi. Ketika binatang iblis mencapai tingkat ke-6, ia bisa berubah menjadi tubuh manusia. Setelah berubah menjadi tubuh manusia, binatang iblis ini menyebut diri mereka suku monster. Namun, di benua Tianheng saat ini, suku manusia berada pada puncaknya. Suku manusia sekarang adalah penguasa dunia ini. Saat Sifeng masih bergegas maju melewati badai pasir, pemuda berkulit umutua itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Sifeng. Mata mereka bertemu. Suku manusia. Suku manusia yang kuat. Pria berkulit umutua memandang Sifeng dan membisikkan beberapa kata. Namun, setelah mengamati Sifeng beberapa saat, dia tidak menemukan jejak niat membunuh pada Sifeng. Dia perlahan menutup matanya dan terus berlatih. Segera setelah itu, sosok Sifeng melesat melewati sisi pria itu, melesat ke kejauhan gurun. Setelah Sifeng pergi beberapa saat, pria itu membuka matanya lagi. Dia berbalik dan melihat ke arah di mana Sifeng pergi. Dia berbisik lagi, suku manusia yang kuat sudah lama tidak muncul di gurun ini. Aku bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini. Setelah memasuki gurun utara yang tandus, Sifeng terus terbang menuju wilayah suku naga menurut ingatannya. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, di depannya, sebuah kota kecil yang terbuat dari batu perlahan-lahan muncul di hadapan Sifeng. Ini pasti. Melihat kota kecil yang terbuat dari batu, Sifeng berpikir sendiri. Meskipun dia belum pernah ke wilayah suku naga sebelumnya, ketika dia mengirim Ziya kembali, Ziya telah menunjukkan arah wilayah suku naga kepadanya. Menurut apa yang Ziya tunjukkan, seharusnya ini yang terjadi. Suku manusia, mengapa kamu datang ke wilayah suku naga? Saat ini, teriakan tidak bersahabat datang dari kota kecil. Kala jengking pasir besar bersayap terbang keluar dari kota kecil. Di belakang kala jengking pasir berdiri lima anggota suku naga dengan tombak di tangan mereka. Ada tiga pria dan dua wanita di antara lima orang tersebut. Para pria itu tampan dan bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot mereka yang kokoh. Wanita-wanita itu cantik dengan sosok yang i dan mempesona. Pakaian mereka juga sangat i. Sepotong kain halus yang menutupi dua puncak yang mengjulang tinggi sepertinya akan pecah. 359. Sifeng berhenti di depan lima manusia ular dan berkata, kamu tidak perlu terlalu agresif. Ben Sao tidak datang ke sini dengan niat jahat. Bahkan jika dia melakukannya, kamu tidak bisa menghentikan Ben Sao. Nada suara Sifeng terdengar arogan dan angkuh. Namun, Sifeng benar. Di antara lima manusia ular, yang memiliki alam tertinggi hanyalah manusia ular betina Raja Beladiri Bintang 1. Tiga pria dan satu wanita lainnya hanya berada di alam roh Beladiri. Sifeng bisa membunuh mereka dengan jentikan jarinya. Ziya adalah teman Ben Sao. Ajak Ben Sao menemui Ziya dulu. Sifeng berkata lagi, Putri Ziya, manusia, kenapa kamu ingin melihat Putri Ziya? Wanita ular betina, yang memiliki ekor ular kuning dan budidaya alam Kaisar Beladiri Bintang 1, berteriak pada Sifeng dengan ekspresi bermusuhan. Bukan hanya dia, tapi empat manusia ular lainnya juga memandang Sifeng dengan sikap bermusuhan. Suku manusia itu licik, tercelah, berbahaya, dan kejam. Hal ini tertanam kuat dalam hati manusia ular. Mereka yang bukan bagian dari manusia ular pasti mempunyai niat jahat, apalagi suku manusia. Ben Sao mengatakan bahwa Ziya adalah teman Ben Sao. Ben Sao berjanji padanya bahwa jika dia melewati wilayah manusia ular suatu hari nanti, dia pasti akan datang menemuinya. Demi Ziya, Ben Sao tidak ingin bermusuhan dengan manusia ular. Bagaimana dengan ini? Anda mengirim seseorang untuk memberitahu Ziya bahwa saya, Sifeng, ada di sini. Kata Sifeng. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, kelima pria dan wanita ular itu saling memandang. Kemudian, manusia ular betina Raja Beladiri berbisik kepada salah satu pria, Jiulong, pergi dan beritahu pendeta bahwa manusia laki-laki, Sifeng, ingin bertemu Putri Ziya. Ia, jawab manusia ular yang agung. Kemudian, dia menggerakkan ekor ularnya dan melompat turun dari kalajengking bersayap ganda raksasa ke kota batu. Begitu dia mendarat, dia menggunakan keterampilan gerakan tubuh manusia ular dan dengan cepat berlari menuju pusat kota batu, tempat bangunan batu tertinggi dan megah berada. Mengapa kamu memberitahu pendetamu alih-alih Ziya bahwa Ben Sao ingin bertemu Ziya? Meskipun suara wanita ular betina sangat lembut, pendengaran Sifeng secara alami dapat mendengarnya dengan jelas. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya untuk mengintrogasi manusia ular tersebut. Ini adalah aturan manusia ular. Pemimpin perempuan itu dengan dingin berteriak, Manusia, apakah kami, suku naga, harus mengikuti aturan ras manusiamu? Huh, mendengar teriakan dingin pria ular betina itu, Sifeng mendengus dingin. Dia sudah cukup menunjukkan rasa hormat kepada manusia ular. Jika bukan demi Ziya, dia tidak akan berdiri di udara di luar kota. Dia akan mendarat langsung di pusat kota. Di tengah kota batu di wilayah manusia ular berdiri gedung tertinggi, yang terbuat dari kristal hitam misterius. Bangunan ini adalah aula pengorbanan manusia ular dari zaman kuno. Di dalam aula pengorbanan, cahayanya redup. Bola api ungu seukuran kepalan tangan melayang di aula tinggi, memancarkan cahaya ungu yang samar, aneh, dan redup. Di tengah aula, ada susunan gelap kuno berbentuk heksagonal yang besar. Di luar susunan itu ada lingkaran hitam yang menghubungkan enam sudut. Formasi kuno ini disebut formasi gelap bintang enam. Itu diukir dengan tanda kuno yang padat dan aneh. Bersama dengan formasi kuno, ia memancarkan cahaya redup. Cahaya itu sepertinya tertarik dengan tubuh mungil dan panas Zia. Itu melayang ke tengah seperti asap dan kemudian diserap oleh tubuh Zia. Di tengah formasi kuno duduk sesosok tubuh mungil, berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Matanya sedikit tertutup, dan wajahnya muda namun menawan. Dia memiliki tubuh yang panas dan ekor ular ungu yang panjang. Dia adalah putri dari suku manusia ular, Zia, yang ingin ditemui Sifeng. Pada saat ini, di aula pengorbanan, di luar formasi gelap bintang enam, banyak pria dan wanita ular berdiri dan menatap sosok dalam formasi kuno dengan ekspresi muram. Pendeta, bisakah sang putri benar-benar membangkitkan sebagian dari kekuatan dewa ular delapan li melalui formasi kuno? Seorang wanita ular parubaya, yang sama-sama menggoda dan memiliki tubuh yang panas, bertanya kepada wanita ular tua di sampingnya dengan cemas. Ah, aku tidak tahu. Wajah wanita ular tua itu penuh kerutan. Dia telah hidup bertahun-tahun dan merupakan pendeta dari suku manusia ular. Dia adalah orang tertua di wilayah manusia ular dan juga orang yang paling berkuasa selain ratu suku manusia ular. Wanita ular tua itu memegang tongkat ular ungu di tangannya. Setelah mendengar pertanyaan wanita ular parubaya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, wanita tua itu berkata, tubuh putri Ziya berisi avatar dewa ular delapan li, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tubuh dewa ular Zili sangat penting bagi suku manusia ular. Konon pada zaman dahulu kala, dewa ular delapan li terpecah menjadi tujuh avatar. Jika ketujuh avatar dikumpulkan, dewa ular delapan li akan kembali ke dunia dan memimpin suku manusia ular menuju kejayaan zaman kuno. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyerahkan putri Ziya kepada para dark elf. Wajah wanita tua itu penuh tekat saat dia berbicara. Sekarang, hanya dengan menggunakan formasi gelap bintang enam dan mencoba membangkitkan kekuatan sebenarnya dari tubuh dewa ular Zili di tubuh putri Ziya, kita dapat memiliki kekuatan untuk melawan para dark elf. Ah, setelah mendengar perkataan wanita tua itu, wanita ular parubaya itu juga menghela nafas dan berkata, jika bukan karena hilangnya ratu Zisali lima tahun lalu, suku manusia ular kita mungkin tidak akan takut pada para dark elf. Tuanku, tuanku, di luar wilayah, seorang pria bernama Sifeng meminta untuk bertemu putri Ziya. Saat ini, pria suku naga dengan tombak di tangannya telah tiba di aula pengorbanan dan melapor. Tuanku, tuanku, di luar wilayah, seorang pria bernama Sifeng meminta untuk bertemu putri Ziya. Sifeng, Sifeng, Sifeng. Mereka yang hadir di aula pengorbanan semuanya adalah tokoh penting dari suku manusia ular. Beberapa waktu lalu, iblis bila Sifeng muncul di suku manusia dan membunuh banyak orang. Berita itu juga menyebar ke suku manusia ular. Saat ini, ketika mereka mendengar nama Sifeng, mereka semua terkejut dan berseru. Itu dia. Di antara kerumunan, seorang gadis menawan dengan ekor ungu tiba-tiba tersadar. Gadis ini adalah kakak perempuan tertua Ziya, Zilin. Segera, Zilin mengayunkan ekor ular ungunya dan berjalan menuju pendeta wanita. Dia berkata, Pendeta, Sifeng bukanlah iblis gila Sifeng yang kita dengar. Apakah Anda masih ingat hilangnya saudara perempuan saya yang keempat? Pada saat itu, saudara perempuanku yang keempat dan pemuda bernama Sifeng menghilang bersama di padang pasir. 360. Setan gila Sifeng telah membunuh yang mulia bela diri bintang 4 yang legendaris. Jika dia datang ke wilayah suku naga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di dunia bela diri apa dia berada? Pendeta bertanya kepada penjaga suku naga yang melapor kepadanya. Jika itu adalah orang yang sama, iblis gila Sifeng tidak setua itu. Jika itu adalah orang yang sama dan dia berteman dengan Ziya, mengapa orang yang bisa membunuh yang mulia bela diri bintang 4 takut pada para dark elf. Saya tidak bisa melihat melalui alam bela dirinya, kata penjaga suku naga jujur. Penjaga manusia ular itu menjawab dengan jujur. Kemudian, dia menambahkan, namun, karena dia bisa terbang, tingkat kultifasinya setidaknya harus berada di alam kaisar bela diri. Oh, setelah mendengar kata-kata penjaga suku naga, wajah lama pendeta dipenuhi dengan harapan. Pada saat ini, Zilin sepertinya telah membaca pikiran pendeta. Dia berkata kepada pendeta, Pendeta, ketika kita bertemu pemuda di padang pasir itu, dia hanya berada di alam raja bela diri. Dia seharusnya sudah mencapai alam kerajaan bela diri baru-baru ini. Ketika kakak keempat membuka segel tubuh ular Zili, dia hampir membunuh pemuda bernama Sifeng itu. Oh, alam raja bela diri. Jawab imam itu. Ekspresi penuh harapnya digantikan oleh kekecewaan. Baru beberapa bulan berlalu sejak Ziya menghilang. Pada saat itu, betapapun berbakatnya Ziya, mustahil bagi seorang raja bela diri untuk membunuh penguasa bela diri alam kehormatan bintang 4. Biarkan dia pergi, kata pendeta kepada penjaga suku naga, katakan padanya bahwa Ziya sedang mengasingkan diri dan tidak bisa melihatnya. Ya, penjaga manusia ular itu membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula pengorbanan dengan ekornya yang berayun. Mendesah, melihat sosok penjaga klan manusia ular yang perlahan-lahan pergi, Zilin diam-diam menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah. Jika saudari keempat tahu orang itu datang mencarinya, dia pasti akan sangat senang. Mendesah. Dalam benak Zilin, pemandangan Ziya duduk di atap dengan pedang ungu di pelukannya muncul. Manusia, putri Ziya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak bisa melihatmu. Kembalilah. Penjaga naga muncul di luar kota batu, mengangkat kepalanya, dan berteriak pada Sifeng. Pengasingan. Setelah mendengar suara-suara di bawah, Sifeng sedikit mengernyit. Dia kemudian melihat ke arah pemimpin perempuan suku naga dan berkata, karena Ziya sedang mengasingkan diri, saya tidak akan mengganggunya lebih jauh. Mintalah orang dengan otoritas tertinggi di suku naga untuk menyambut Ben Sao. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, keempat pria dan wanita naga di Kalajengking pasir buru-buru meneriakinya. Pemimpin naga perempuan mengarahkan tombaknya ke Sifeng dan berteriak, siapa kamu. Beraninya kamu meminta orang dengan otoritas tertinggi di suku naga untuk menyambutmu. Manusia, apakah kamu ingin mati? Kemudian, seorang wanita dan dua pria lainnya di Kalajengking juga mengarahkan tombak mereka ke Sifeng. Wajah mereka penuh amarah. Huh. Menghadapi keempat tombak, Sifeng mendengus dengan nada menghina. Ali-ali mundur, dia berjalan di udara menuju empat manusia naga di Kalajengking pasir. Membunuh. Pemimpin perempuan suku naga melihat bahwa Sifeng tidak hanya tidak mundur, tetapi juga berani mendekati mereka. Wajahnya yang menghina membuat dia terlihat tidak peduli sama sekali. Dia buru-buru berteriak. Segera, tombak panjang dari empat anggota perempuan suku manusia ular segera diwarnai dengan cahaya yang cemerlang. Menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka, mereka dengan kuat menusupkan tombak mereka ke Sifeng yang sedang berjalan ke depan. Segera, bayangan tombak muncul satu demi satu dan menyapu Sifeng seperti badai. Sifeng tidak tergerak sama sekali. Ia mendengus dan berkata, ternyata suku naga terlalu percaya diri. Kamu tahu kalau kamu bukan tandingan Ben Sao, tapi kamu tetap ingin mempermalukan dirimu sendiri. Pantas saja suku ini menolak keadaan seperti itu. Sifeng berkata dengan nada menghina. Tubuhnya terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, dia berjalan ke dalam bayangan tombak yang lebat. Ketika empat tombak bersinar hendak menembus tubuh Sifeng, Sifeng tiba-tiba menghilang di bawah tatapan empat pasang mata. Keempat tombak itu langsung berhenti di udara. Apa? Apa yang terjadi? Di mana dia? Kemana dia pergi? Apakah dia melarikan diri? Melihat Sifeng tiba-tiba menghilang, keempat lelaki naga itu saling memandang dengan empat wajah terkejut. Hati-hati, di belakangmu. Pada saat ini, naga jantan di gerbang kota di bawah berteriak kepada orang-orang di atas. Di belakang. Mendengar perkataan naga jantan di bawah, keempat manusia naga itu menoles satu per satu. Pada saat ini, bayangan hitam memang muncul di belakang mereka, tetapi bayangan itu menghadap jauh dari mereka. Ah! 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 Kemudian, empat tangisan menyakitkan datang dari empat pria dan wanita naga di kalajengking pasir. Masing-masing merasa dada dan perutnya seperti dipukul keras oleh palu raksasa. Mereka tidak melihat Sifeng bergerak, mereka juga tidak tahu kapan dia bergerak. Mungkin sebelum dia menghilang, atau setelah dia muncul di belakang mereka. Tetapi rasa sakit yang parah memberitahu mereka bahwa orang ini memang telah mengambil tindakan terhadap mereka. Kemudian, mereka terkejut saat mengetahui kalajengking pasir di bawah mereka tiba-tiba berhenti mengepakkan sayapnya, seolah-olah pingsan. Tubuh besarnya dengan cepat terjatuh. Ah! 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 Kempat manusia naga itu segera kehilangan keseimbangan. Pemimpin mereka, yang memiliki budidaya tertinggi, hanyalah seorang prajurit realem Raja Beladiri Bintang 1. Dia tidak memiliki kemampuan menembus udara. Saat kalajengking pasir bersayap ganda jatuh, tubuh mereka juga dengan cepat terjatuh. Huh! Ketika keempat ria naga itu jatuh ke tanah, Sifeng sekali lagi mendengus menghina. Cahaya merah terang, seperti meteor merah terang, melesat ke arahnya dari bawah. Manusia ular di tanah juga menyerangnya. Lampu merah yang melintas di langit adalah tombak yang dia lempar. Sifeng menjentikan jarinya dan hembusan angin keluar dari ujung jarinya. Tidak melenceng atau meleset dan menabrak lampu merah. Segera, Lampu merah yang dengan cepat melesat ke atas segera melesat ke bawah. Lintasan lampu merah adalah pemilik tombak panjang di bawah. Ah! 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 Melihat tombak dengan cahaya merah melesat ke arahnya, naga jantan buru-buru berteriak dan lari dengan tangan menutupi kepalanya. Siapa ini? Beraninya kamu begitu sombong di wilayah suku naga kami. Keributan di sini segera mengingatkan manusia ular lainnya. Aura yang kuat tiba-tiba membubung ke langit dari kota batu tidak jauh dari sana. Kemudian, sosok kekar perlahan bangkit dari kota batu. Tuan Wei Gao. Itu Tuan Wei Gao. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke suku naga kita? Bahkan Tuan Wei Gao pun khawatir. Tuan Wei. Zweiki kerana seperti japan lampu berteriak, percaya jantan dari kejah .. kejah 280 punak. homework itu terakhir. Radaan kami untukklik masuk 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 masuk.